Intro Halo apa kabar saudara, senang sekali saya Annelies Pranamadhani Kembali menjumlahi anda dengan sejumlah informasi teraktual, tajam, terpercaya Intro Selama 60 menit ke depan, saya akan menemani anda dengan sejumlah berita Yang sudah disiapkan tim redaksi Liputanap SCTV daerah Jawa Timur diantaranya Meski ditetapkan menjadi tersangka, Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdor Ali masih beraktifitas seperti biasa Sebayang 13 orang terluka di pamekasan akibat pikap yang ditumpanginya terguling Lepas dari kandang, 3 ekor kuda berkeliaran di Jalan Raya Surabaya Saudara setelah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdor Ali masih beraktifitas seperti biasa Orang nomor 1 di Kabupaten Sidoarjo itu malah menggelar halal bihalal di area pendopo dan rumah dinas Dikabarkan menjadi tersangka oleh KPK, Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdor Ali Selasa pagi masih beraktifitas seperti biasa di rumah dinas dan pendopo Delta Wibawa Sidoarjo Orang nomor 1 di Kabupaten Sidoarjo ini menggelar halal bihalal dengan ratusan ASN di lingkungan Pemkap Dikonfirmasi terkait kabar yang marak diberitakan Ahmad Muhdor mengaku menghormati keputusan KPK dan siap menjalani proses hukum Kami menghormati keputusan yang kemudian dikeluarkan oleh KPK Sehingga saya juga mohon doa dari seluruh masyarakat di keluarga termasuk Terkait dengan langkah-langkah lebih lanjut Mungkin nanti bisa didetailing lagi bersama teman-teman dari tim pengacara kami Jadi secara umum kami ingin sampaikan bahwa menghormati segala keputusan yang kemudian dikeluarkan oleh KPK Nah itu nanti detailnya ada di pengacara Nanti mungkin akan kami siapkan waktu Bagi dengan semua Atau kemudian bisa melakukan wawancara langsung dengan beliau semua Seperti diketahui Komisi Pemberantasan Korupsi sebelumnya telah menetapkan dua tersangka Yakni Kesubat Umum Badan Pelayanan Pajak Daerah atau BPPD Sidoarjo Siskawati Dan Kepala Dinas BPPD Sidoarjo Ari Suryono Keduanya diduga terlibat korupsi pemotongan insentif di Badan Pengelola Pajak Daerah Sejak 2021 hingga merugikan negara lebih dari 2,7 miliar rupiah Setelah dilakukan pengembangan KPK kini dikabarkan menetapkan tersangka kepada Ahmad Mudor Ali Dirinya juga mengaku menyerahkan kasus yang menjeratnya kepada tim pengacara Ia juga enggan berkomentar saat ditanya wartawan apakah sudah menerima surat pemanggilan dari KPK Zainul Fajar melaporkan dari Sidoarjo Saudara sementara itu kuasa hukum Bupati Sidoarjo Mustafa Abidin menilai KPK tak layak menangani kasus korupsi Ahmad Mudor Ali Dengan dalih nominal yang dikorupsi kliennya sangat kecil Mereka juga menilai adanya kejanggalan dalam pengungkapan dugaan kasus korupsi tersebut Penetapan tersangka atas kasus korupsi pemotongan insentif ASN di lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah Sidoarjo Terhadap Bupati Sidoarjo Ahmad Mudor dianggap janggal oleh penasihat hukumnya KPK dinilai tak layak menangani kasus tersebut Karena nominal barang bukti hasil OTT pada Januari lalu dianggap kecil Hanya 69 juta rupiah Selain itu kuasa hukum Ahmad Mudor Ali juga menilai adanya kejanggalan dalam pengungkapan dugaan kasus korupsi ini Apalagi dilakukan jelang pilpres dan pilkada Kami pikir itu sungguh terlalu sangat kecil Kalau melihat bahwa perkara ini disangani oleh KPK Itu yang pertama Kemudian yang kedua ada beberapa alasan lain Yang dalam waktu dekat kita akan melakukan upaya hukum Seperti itu Apa itu Pak penduduknya upaya hukumnya? Ya nanti kita akan bicarakan dengan tim ya Dengan tim penasihat hukum Upaya hukum apa yang mestinya harus kita lakukan terkait dengan Dalam menghadapi pengetapan dosa Meski dikabarkan telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK Bupati Sidoarjo Ahmad Mudor Ali Hingga selesai siang ini tetap beraktifitas seperti biasa Di dalam rumah dinas dan pendopo Delta Wibawa Sidoarjo Zainul Fajar melaporkan dari Sidoarjo Saudara nekat masuk ke jalur roda 4 Dengan kecepatan tinggi Pengendara motor yang berboncengan Tabrak bagian belakang mobil Akibatnya kedua korban terjepit di kolong mobil dan terluka Kecelakaan bermula saat pengendara motor berboncengan Nekat melewati jembatan Suramadu Melalui jalur roda 4 dengan kecepatan tinggi Di tengah jembatan pengendara motor kehilangan kendali Saat melihat ada sopir mobil mengganti ban Sehingga tabrakan tak terhindarkan Kerasnya penturan menyebabkan pengendara motor terpental Masuk ke kolong mobil Kedua korban terluka dan langsung dibawa ke RSUD Bangkalan Selangkan Suramadu itu melibatkan kendaraan R2 dengan R4 Yaitu L300 dengan sepeda supi Sepeda motor itu masuk ke jalur mobil Sedangkan mobil tersebut lagi beban Karena ban yang meletus Akhirnya tetap berada di belakang Himboan kami kepada masyarakat Untuk tertib berlalu lintas Agar tidak terjadi kecelakaan Terutama di Suramadu Masuklah ke jalurnya masing-masing Karena sudah ada pembagian jalur R2 dan R4 Untuk korban? Untuk korban ada di rumah sakit dua orang Warga harus bayang Kondisi? Kondisi sadar semuanya Tukarihan Tukarihan Polisi mengimbau pengendara roda 2 tertib berlalu lintas Dan tidak nekat melalui jalur cepat kendaraan roda 4 di Jembatan Suramadu Karena sangat berbahaya dan berpotensi menyebabkan kecelakaan Salina Wali melaporkan dari Bangkalan Sebanyak 13 orang terluka di pamekasan Akibat pikap yang ditumpanginya terguling Saudara informasi selengkapnya Sesaat lagi Terima kasih telah menonton!